Buya Yahya menjawab sedekah itu kapan saja lebih cepat lebih bagus apalagi kita tahu orang yang membutuhkannya ada pun masalah sedekah subuh tidak ada kekhususan sedekah subuh selama ini kita rame mendengar tentang istilah sodaka subuh ada satu riwayat dari baginda nabi misalnya bergegaslah di pagi-pagi hari untuk bersedekah karena apa? untuk menolak balak sebab balak itu tidak akan bisa melewati sedekah akan tetapi hadis ini para ulama memandang bukan sebagai hadis yang bisa dipakai bahkan Ibn Jawa sendiri mengumpulkan hadis ini dalam hadis-hadis yang tidak benar tapi mungkin saja hadis benar tapi ada hadis lain riwayat bahwasannya nabi bersabda dalam hadis-hadis membukhari muslim maa min yawmin maa min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wal-malakani yang zilani wa yakulu ahaduhuma turun dan malaikat diturun mendoakan yang satu doanya begini ya Allah berikanlah kepada yang bersedekah pengganti hartanya didoain malaikat yang satu malaikat doain ya Allah bagi yang pelit hancurkan hartanya maka bisa saja sedekah subuh dimasukkan dari sini supaya kita dapat doanya malaikat dari pagi-pagi boleh saja artinya biarpun siang doanya tetap dapat karena itu dari pagi setiap hari itu doakannya kapan? sehari itu mendoakan malaikat itu bukan di pagi saja bukan cuma kalau ada orang punya gerakan sedekah bagi bukan yang salah bukan suatu yang salah cuma tidak ada kekhususan tentang itu akan tetapi kalau malaikat tadi tidak ada hari datang kepada hamba Allah kecuali ada dua malaikat dua malaikat itu doain siapa saja sedekahnya tidak harus pagi mungkin siang mungkin ini maka masalah kebaikannya dikembalikan kepada kepada yang memerlukannya jika di pagi hari Anda tidak bisa menjangkau orang yang sangat memerlukannya tunggu siang hari barangkali siang hari ada orang yang sangat memerlukannya jangan sampai memaksakan sedekah pagi akhirnya dikasih tetangganya yang tidak terlalu butuh kenapa? kasih yang tidak jauh di kampung sepuluh wah jauh nanti kesiangan tidak begitu tunggu sampai siang di sana karena ada yang lebih butuh dia sakit fakir banyak utang lagi kecelakaan kan banyak perlu ditentu jadi hadis tersebut adalah sifatnya sehari itu bukan di pagi saja hanya tidak ada masalah boleh-boleh saja jadi kalau ada orang punya gerakan sedekah pagi bukan suatu yang terlarang itu adalah mencari setat awal-awal boleh sebelum kemana-mana ayo sedekah di sini boleh-boleh sah cuman cara khusus tidak ada keistimewaan itu jadi kalau anda tidak bisa sedekah pagi misalnya gara-gara habis maghrib dapat duit ini kan kacau gara-gara salah faham habis maghrib dapat duit kemudian apa? habis maghrib juga ada orang yang membutuhkannya tapi dia tidak mau sedekah kenapa? kata ustaz sedekah pagi besok pagi saja orang butuhnya sekarang nunggu besok pagi ini kesalahpahaman sedekah pagi kalau begitu namanya makanya kita perlu ingatkan di sini mana yang lebih dibutuhkan itu yang hendaknya kita dahulukan biarpun tidak pagi malam hari orang butuhkan misalnya ada orang sakit telpon minta bantuan saya ingin sedekah mau transferkan sekarang pakai ini sedekah pagi sedekah pagi jangan-jangan tidak dapat pahala pagi lebih bagus sekarang cepat kasih tidak perlu kita jelaskan di sini takut ada orang salah memahami masalah sedekah pagi sehingga semuanya nunggu pagi padahal malam hari sudah ditunggu-tunggu sedekahnya gara-gara lewat pagi besok lagi gara-gara sedekah pagi jelas dia insya Allah sedekah pagi kalau ada orang yang sedekah pagi hal diterima dan baik-baik riwayat dari nabi tadi malaikat-malaikat dua malaikat mendoakan itu saja maksudnya kami bagi anda ingin sedekah terserah ada yang lebih tahu yang penting adalah anda ingin mengeluarkan kekikiran dari hati anda dan anda ingin mendapatkan pahala dari Allah kalau sudah begitu pahala itu bukan sanjungan maka anda timbang mana yang lebih masalahat untuk orang yang nerimanya apakah manusia orang per orang atau lembaga anda lihat mana yang lebih manfaat seperti itu Wallahu a'lam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati